Halo teman-teman semua, selamat pagi, malam, sore, buat teman-teman yang mungkin dengerin podcast ini. Sebelumnya, kenalin, nama aku Krishna, dan aku kali ini ditemuin sama dua teman aku. Silahkan teman-teman, perkenalkan diri. Nama aku Nibras, dan satu lagi. Selamat, aku Akiwa. Ya, halo. Jadi, gimana nih teman-teman kabarnya selama perkulian online ini? Udah lama banget, tapi ya nggak ketemu ya? Udah satu tahun lebih kita nggak ketemu. Yap, betul. Udah dua tahun nggak sih? Iya, hampir dua tahun. Ya, aku harap sih teman-teman dalam keadaan sehat, koafiat, apalagi bentar lagi kita mau ujian dan mau KKN juga. Dan diharapkan sebesar depan kita bisa offline ketemu lagi. Amin. Nah, jadi podcast kali ini kita akan ngebicarain tentang peran kita juga nih sebagai dokter hewan. Harus tahu banget bagaimana cara untuk ngerestrain dan ngehandle, basically handling, ke hewan ternak khususnya. Nah, mungkin aku mau minta pendapat dulu nih dari Nibras kali ya. Kira-kira menurut kamu perbedaan restrain sama handling itu apa sih? Kalau menurut aku ya, kalau restrain itu lebih ke membatasi pergerakan si hewannya. Nah, kalau handling itu kayak cara-cara misalnya kita kayak mengarahkan hewannya mau kemana, atau cara-cara kelakuan kita terhadap hewannya itu kayak harus gimana gitu. Kalau dari apa sih kayak gitu, Krishna? Oke, kalau misalnya kita kan udah sering lihat nih di kampus bahkan ataupun selama kuliah kita dikenalkan sama namanya kandang jepit gitu ya. Kenang jepit, terus juga, apa sih namanya buat ke kuda itu yang biasanya sudah dipakai, yang ke moncong itu juga salah satu, berarti itu salah satu alat restrain berarti ya, untuk ngebatasi agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, berbicara mengenai handling, mungkin salah satu hal yang bisa dikasih tahu, salah satu contoh handling itu apa sih nih, Bres? Kalau contoh handling yang dipelajari yang aku tahu nih ya, itu metode buat merubuhin sapi. Jadi ada dua metode tuh, buat merubuhkan sapi. Itu simpel banget, cuma pakai tali-tali doang. Jadi ada metode namanya berli sama metode squeeze rope. Ini perlu mau dijelasin atau enggak nih? Mungkin bisa dijelasin ya, secara sederhana biar teman-teman juga paham. Yang biasanya yang paling umum digunain itu metode yang squeeze rope ya. Jadi sebenarnya tuh agak bingung sih kalau ngejelasin secara suara ini, sebenarnya lebih enak praktek langsung ya. Jadi tali dari leher si sapi itu tuh diarahin ke punggung, lalu istilahnya kayak disimpul, diputerin gitu di bagian belakang kaki depannya. Nah, habis itu talinya kan simpulnya di punggungnya lagi tuh. Nah, dari simpul itu tuh ditarik lagi ke punggung bagian belakang yang sejajar sama kaki belakang. Itu disimpul lagi tuh disitu, diputerin, disimpul lagi. Nah, itu yaudah, gitu aja. Itu tinggal ditarik itu talinya. Itu tuh kalau dari yang aku tahu ya, itu tuh metode yang paling gampang dan paling mudah itu buat rubuhin sapi dibanding metode berli. Metode berli itu lebih butuh tenaga lah buat merubuhin sapi. Kalau metode berli itu kayak dari leher sini nih, talinya, dimasukin ke media kaki depan. Nah, habis itu disilang di bagian punggung, habis itu dimasukin lagi ke media kaki belakang. Nah, habis itu siap ditarik. Kalau itu ya, metode berli. Itu sih, Kris. Jadi mungkin biasanya metode-metode merobohkan ini tuh paling dekat nih sama kita itu nanti ya, pas mau kurban gitu ya. Diperlukan banget nih buat merobohin sapi lebih mudah gitu. Karena kan ya, lagi-lagi harus juga dalam keadaan nyaman kan, tapi pun ketika di sembeli juga harus diperlakukan dengan baik gitu. Nah, teman-teman di sini, kira-kira nanti hidup ada? Apakah di tempat masing-masing kah? Belum tahu nih, pengennya sih di Bugor. Pengen ikut ini juga sih, yang biasanya... Pemeriksaan daging kurban ya? Pemeriksaan daging kurban, kayaknya seru itu ikut ini. Kalau laki-laki gimana? Aku kemungkinan besar masih di area rumah. Nanti cari deket rumah, mana yang bisa ikutan kayaknya. Pisna gimana? Kalau aku sendiri sih, sebenarnya kurbannya di tempat KKN ya. Aku juga salah satu programnya, kebetulan pemeriksaan daging kurban. Makanya sekarang tuh aku lagi cari-cari course. Gitu lah, pokoknya sejenis itu pelatihan tentang pemeriksaan kawan kurban gitu. Tapi itu juga salah satu program KKN juga lumayan kan ya? Seru banget. Iya. Nah. Kalau misalnya nih, teman-teman, kita berbicara mengenai handling dan restrain. Sebenarnya, menurut teman-teman tuh welfare gak sih, animal welfare gak sih untuk dilakukan handling dan restrain menggunakan tadi ya, menggunakan tali, kandang jepit, dan alat untuk, aku lupa apa namanya, seperti itu gitu. Kira-kira menurut teman-teman itu udah cukup animal welfare atau enggak gitu. Mungkin dari siapa? Iya, kalau menurutku, sebenarnya kalau ngeliat dari video katanya agak kasar gitu ya. Tapi, demi si sapi waktu dilakukan prosedur gak kenapa-kenapa, aku rasa sih bisa masuk ke animal welfare asal waktu di restrain itu dilakukan dengan hati-hati. Dan kalau misalnya sapi yang merasa sakit, dikurangi kekuatannya. Kayak gitu, kalau menurutku. Kalau Nibras dan Krisna gimana? Kalau menurutku taksi itu gak akan melanggar animal welfare selama kita tuh memenuhi persyaratan-persyaratan untuk melakukan, untuk menggunakan alat itu gitu. Misalnya, dalam restrain, misalnya, kan ada juga restrain yang pakai tangan kosong tuh. Jadi, tangan kita ditaruh di hidungnya sapi. Nah, kita harus pastiin tuh kuku kita tuh udah dipotong sama gak tajam maselama itu terpenuhi. Kataku sih, bisa memenuhi animal welfare-nya gitu. Iya, aku juga setuju banget karena beberapa metode handling ataupun restrain kadang juga diperlukan gitu. Contohnya, jika saat kita ingin melakukan tindakan gitu kan, seperti kita harus mengobati, mengoperasi, atau bahkan IB pun kita perlu alat-alat restrain seperti itu agar memudahkan prosesnya gitu. Jadi, memang tergantung dari metode kita, tergantung pada alat yang digunakan, dan, ya tergantung pada diri kita sendiri gitu, kesiapan dari kita gitu. Asalkan dari kitanya udah siap, peralatan sudah memadai, ya memperkecil atau ya meminimalisi rasa sakit ataupun rasa kecederaan nyamanan dari hewan tersebut gitu. Dan mungkin untuk alat-alat yang sudah disebar-sebarakan secara konvensional ke beberapa toko atau yang diperjual belikan, itu mungkin sudah aman dan sudah dilakukan uji gitu. Nah, mengenai restrain dan handling, kurasa sudah cukup paham ya, bisa membedakan antara restrain maupun handling gitu. Dan juga tadi sudah menunjukkan contoh-contoh dari restrain, terus tadi ada metode yang ditelaskan tentang handling sendiri itu, ada metode apa aja dari yang paling sering digunakan dan yang cukup rumit. Dan juga tadi dijelaskan juga pendapatan apa teman-teman terkait tentang restrain dan handling ini, animal welfare atau tiga. dan tadi jawabannya sudah sangat menjawab sekali. Nah, ada satu materi lagi yang cukup bisa kita bahas juga nih pada podcast kali ini yaitu tentang pengambilan darah. Nah, pas itu teman-teman kan banyak sekali ya kegiatan yang mengharuskan kita untuk mengambil darah. Entah itu di kucing, anjing, dan di sapi pun kita harus juga diharuskan di beberapa kasus harus mengambil darah. Nah, mungkin ke Akila mungkin ya, kira-kira bagaimana sih metode pengambilan darah pada sapi sendiri gitu? Oke, kalau pengambilan darah dari sapi itu biasanya di, pada penajubularisnya, karena darahnya kan paling banyak ya. Nah, itu tuh dilakukan, pengambilan darahnya dilakukan pada leher sapi. Nah, sebagai patokan di mana pembuluh darahnya, nanti bisa ditemukan kalau di lehernya tuh ada semacam guru. Guru itu bahasa Indonesia tuh kayak ada lekukan gitu ya di lehernya. Nah, di sana tuh venanya tuh bermuara. Jadi nanti venanya kita tahan bagian bawahnya di dekat kundaknya biar darahnya tuh terbendung. Terus darah ya, vena bagian atasnya yang mendekati kepala, kita dipijat biar aliran darahnya lebih cepat. Nah, setelah itu, barulah kita masukkan jarumnya. Jarumnya itu kita genggam. Jarumnya kita genggam. Seperti kita akan melakukan epidural. Lalu, ditusukkan ke dalam venanya, dalam arah tak lurus. Nanti kalau darahnya udah melepore, kita pasangkan tuh untuk mengambil darahnya. Lalu baru jarumnya kita belongkan ke arah pundaknya tadi. Nanti ketika sudah terisi tubenya, needle-nya, kalau tubenya udah terisi, kita lepaskan tubenya, dan needle-nya kita tarik secara perlahan. Kalau untuk pemberian IV, caranya juga sama. Bedanya, bukannya dipasang tubenya untuk mengambil darah, tetapi dipasangkan IV drip-nya. Seperti itu. Teman-teman paham nggak? Kalau aku sendiri sih cukup paham ya. Karena tadi udah kasih kata kuncinya dari mulai lipatannya, terus metode penyitikannya, seperti penyitikan epidural, terus untuk itu apa yang tadi dijelaskan, tidak terlalu beda jauh dengan metode pengambilan darah. Mungkin yang pengen aku tanyakan, kayak disini teman-teman antara Nibras atau Akila, ada yang pernah ngambil darah di sapi nggak? Kalau dari aku sih jujur belum pernah. Kalau Akila? Belum pernah juga. Ngambil darah kucing aja belum pernah. Aku pun pertama kali ngambil darah itu waktu itu, waktu fish fat mencit. Itu pertama kalinya ngambil darah. Jadi memang benar sekali ya, karena kondisi seperti ini, jadinya itu kita terbatas untuk melakukan banyak praktik di lapangan. karena mungkin harusnya kita bisa langsung hands on ke sapinya untuk bisa dilakukan pengambilan darah. Tapi, karena lagi-lagi seperti ini, terpaksa, kita harus belajar di rumah. Oleh karena itu, podcast ini dibuat untuk teman-teman semua, diharapkan dari penjelasan-penjelasan yang dijelaskan tadi oleh Nibras, dan dari Akila dan dari aku, diharapkan punya gambaran nih, sehingga nanti pas teman-teman bisa berkesempatan untuk turun ke lapangan, teman-teman udah punya modal bahwa, oh, gini ya metodenya, oh, pengambilan darahnya lewat sini loh. Dan seperti itu. Dan kita juga sangat-sangat bertanggung jawab sekali sebagai masyarakat dokteran hewan untuk bisa paham ke depannya mengenai seperti handling dan pengambilan darah ini. gitu. Mungkin itu aja kali ya teman-teman untuk podcast kali ini. Ada yang mau ditambahkan dari teman-teman? Mungkin dari Akila ataupun Nibras? Aku mungkin... Oh, ya maaf. ya maaf. Oke, maaf. Jadi, tadi lupa nyebutin kalau lagi mau pengambilan darah ukuran yang dipakai untuk needle-nya adalah ukuran 14G ya teman-teman. Karena pembuluh darahnya besar ya. Jadi, needle-nya juga menyesuaikan. Betul, betul, betul. Ya, ewannya juga udah besar juga, sapi. Jadi, memang ukurannya harus gede. Oke, thank you, Kila. Mungkin dari Nibras, ada yang mau disampaikan tadi? Udah, kayaknya mau nambahin sedikit tentang restrain. Tadi kayaknya kurang ditekenin ya, kayak gimana aja sih cara restrain. Jadi, ada beberapa cara tuh. Pertama, pakai kandang jepit tadi yang udah sering disebutin. Terus itu, menggunakan kick bar, yaitu apa sih, kayak batang untuk istilahnya anti tendangan lah. Jadi, batangnya tuh ditaruh di bagian dari kaki belakang si sapi sampai di spinanya itu. Ntar dia tuh bakal membatasi pergerakannya gitu. Nah, itu ada juga yang pas nostong gitu, yang jepit yang buat dihirung itu loh. Itu-itu aja sih. Mau nambahin sedikit aja. Yap, betul. Jadi, ada beberapa contoh dari restrain yang tadi udah disampaikan oleh Nibras. Sebenarnya teman-teman juga nggak merasa asing ketika nanti di lapangan menemukan art-art seperti itu. Ini apa, ini apa. Teman-teman udah punya keberan bahwa ini tuh namanya ini. Nah, mungkin untuk podcast episode ini mengenai restrain, handling, dan pengambilan darah bisa disudahi. Aku harap teman-teman semua juga di sini, para pendengar, semoga dalam keadaan yang sehat waafiat. Jaga terus kesehatannya. Bentar lagi mau uas. dan sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman. Dadah. terima kasih teman-teman. terima kasih teman-teman.